Pelaku aksi koboi jalanan di kota Solo yang sempat vira di sosial media akhirnya berhasil diciduk polisi. Sebuah mobil dan pistol airsoft gun berhasil disita polisi. Inilah aksi bak koboi jalanan seorang remaja berinisial peta roki. Di tengah arus lalu lintas, ia menodongkan pistol pada seorang pengendara motor. Terekam kamera, aksinya lantas jadi viral di sosial media. Berselang lima jam kemudian, pelaku diciduk anggota polisi dari Polresta, Surakarta di rumahnya di kawasan Pajang, Lawean, Solo. Satu unit mobil bernopol AD7157 AH beserta sepucuk pistol airsoft gun model Makarov turut diamankan polisi. Kejadian bermula saat mobil oki dan pengendara motor berinisial AM terjadi serempetan. AM yang merasa diserempet menggedor mobil pelaku hingga membuatnya emosi dan mengancam dengan sepucuk pistol airsoft miliknya. Emosi mas. Emosi karena apa? Karena sebelum setelah serempetan itu mobil saya terkebrok mas. Sebelumnya saya nggak tahu kiri ada motor mas. Saya ambil kiri lalu saya dengar kebrokan itu mas. Mas berarti? Saya nggak tahu mas. Positinya kiri saya lihat kosong. Nggak banyak salah mas. Nggak tahu kalau berefek hukum seperti ini nggak tahu? Nggak tahu mas. Selain itu pelaku juga sempat menembak AM sebanyak empat kali. Dari serempetan antara tersangka dengan pelapor korban. Kemudian dari situ tersangka ini mengejar ke arah korban sambil menembakkan senjata air gun ini empat kali. Yang satu kena motor, dua kali kena motor, satu kena punggung. Kejadian ini muncul dan viral di media sosial. Saya mendapatkan beberapa informasi yang menghubungi saya. Kemudian dari situ kita melakukan penyelidikan. Atas kejadian ini pelaku mengaku menyesal dan telah meminta maaf kepada korban. Sang korban telah mencabut laporannya, namun polisi menyatakan proses hukum tetap berjalan dan diancam dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Angga Eka melaporkan untuk NET.